Kasus pencurian uang kotak amal kembali terjadi di Magetan. Kali ini menyasar masjid yang ada di Kecamatan Ngari Boyo. Pencuri mengambil uang di dua kotak amal sekaligus. Setelah kasus pencurian kotak amal di Kecamatan Parang, kali ini kasus yang sama terjadi di Kecamatan Ngari Boyo, Kabupaten Magetan. Sasarannya kotak amal masjid Betus Salam, Dusun Duet Sewu, Desa Balehasri, Ngari Boyo. Pencuri mengambil uang dengan cara merusak dua kotak amal sekaligus. Salah satu warga sekitar selamat menjelaskan, awal diketahuinya adanya pencurian kotak amal pada Senin malam setelah sholat isya. Salah satu pengurus takmir masjid kaget melihat kotak amal yang terbuat dari kaca itu kosong dengan kondisi kunci rusak. Diperkirakan uang dalam kotak amal senilai 400 ribu rupiah lebih. Belum diketahui siapa yang tega mengambil uang sedekah jamaah tersebut. Hanya saja, Senin siang, warga sekitar melihat ada orang asing yang istirahat di masjid tersebut. Tahunnya itu si membawa kunci itu bubar sholat isya. Lihatnya kotak itu kosong. Terus dilihatnya kok dirusak kuncinya. Sempat kaget kak uangnya gak ada? Ya kaget semua. Kira-kira ya 400an lebih. Ini 500 ya kurang sedikit. Berapa kotak amal yang diambil? Dua. Dua ya? Dua. Di pocok sana, di pocok sini. Warga berharap pelaku segera ditangkap karena cukup meresahkan. Apalagi kejadian pencurian kotak amal sering terjadi. M. Ramzi, JTV, Magetan.